Pemirsa, mantan Gubernur Jabar, periode 1970-1975, Solihin GP meninggal dunia sekitar pukul 3 lebih 9 menit selasa 5 Maret 2024. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak di usianya yang ke-97 tahun. Mantan Gubernur Jawa Barat, Letjen TNI Purnawirawan, Solihin Gautama Purwanegara meninggal dunia pada usia 97 tahun. Almarhum sempat disemayamkan di rumah duka Jalan Cisitu Indah, Bandung, dengan dihadiri beberapa pejabat diantaranya PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Ya, beliau kan Gubernur Jawa Barat, periode 1970-1974, walaupun sudah lama tetap kita kenang jasa-jasa beliau sebagai Gubernur. Dan saya rasa kita semua tahu bahwa Bang Iin adalah tokoh besar Jawa Barat, tokoh nasional, dan saya rasa juga di tokoh nasional yang banyak kehilangan. Terima kasih. Terima kasih. Dari rumah duka tersebut, Almarhum kembali disemayamkan di Makodam 2, Kodam 3, Siliwangi. Menurut anak ketiga almarhum Satria Kamal, Solihin GP sempat dirawat selama 12 hari di rumah sakit Advent, Bandung, sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Ini juga oleh ahli jantung, Alhamdulillah secara medis dinyatakan yang baik. Tapi mungkin karena usia sudah lanjut dan ada ubat-ubat yang mungkin terpengaruh akhirnya kena kepinjal. Ini yang terakhir coba kami tangani, tentunya dokter ahli yang ada di rumah sakit Advent, itu sempat dua kali dilakukan cuci darah. Tapi reaksi yang didapat tidak seperti apa yang diharapkan secara medis. Ya segala upaya sudah dilaksanakan, akhirnya kalau memutuskan, tadi sehubung jam 2.45, saya panggil kembali. Setelah disemayamkan di Makodam, jenazah almarhum Solihin GP dibawa ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung untuk dimakamkan. Pemakaman dilangsungkan dengan upacara militer yang dihadiri pula oleh mantan wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala.